Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Penuaan, sebagai realitas tak terhindarkan dalam perjalanan kehidupan, memberikan kita perspektif bahwa waktu terus berjalan dan tubuh mengalami transformasi alami. Namun, dalam perjalanan ini terdapat sejumlah kebiasaan yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan proses penuaan. Dengan cermat meninjau kehidupan sehari-hari, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor tertentu yang meskipun mungkin diabaikan pada awalnya, dapat menjadi pendorong utama dalam menyebabkan penuaan dini dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Materi ini bukan sekadar peringatan, tetapi juga sebuah panggilan untuk refleksi diri. Dengan pengetahuan yang lebih dalam mengenai kebiasaan-kebiasaan ini, kita dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk merubah pola hidup kita. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas. Satu, kurangnya istirahat. Salah satu kebiasaan yang seringkali diabaikan, namun memiliki dampak signifikan terhadap proses penuaan, adalah kurangnya istirahat atau tidur yang cukup. Tidur bukan sekadar momen ketidakaktifan tubuh, tetapi sebuah periode penting di mana tubuh meregenerasi diri. Saat kita tidur, sel-sel tubuh memperbaiki diri, sistem kekebalan tubuh diperkuat, dan otak melakukan konsolidasi memori, serta membersihkan racun yang terakumulasi sepanjang hari. Sayangnya, dalam era modern, yang seringkali dipenuhi dengan jadwal padat dan tekanan hidup, kebanyakan orang cenderung mengorbankan jam tidur. Akibatnya, tidak hanya dapat terjadi penumpukan stres, tetapi juga menurunnya kapasitas tubuh untuk memulihkan diri. Pada tingkat seluler, kurangnya istirahat dapat mempercepat proses penuaan dengan merugikan berbagai sistem tubuh. Efeknya tidak hanya terlihat pada tingkat fisik, melainkan juga pada penampilan kulit. Kurang tidur dapat menyebabkan kulit tampak kusam, timbulnya lingkaran hitam di sekitar mata, dan bahkan munculnya keriput pada usia yang relatif muda. Oleh karena itu, merawat kualitas tidur kita bukan hanya investasi dalam kesehatan jangka panjang, tetapi juga langkah penting untuk memperlambat proses penuaan dan menjaga keseimbangan hidup yang optimal. 2. Pola makan tidak sehat Makanan adalah sumber energi dan nutrisi yang memberdayakan fungsi tubuh. Namun, pola makan yang tidak seimbang dan penuh dengan makanan tidak sehat dapat menjadi pemicu utama percepatan proses penuaan. Konsumsi makanan berlemak tinggi, kandungan gula berlebihan, dan rendah serat tidak hanya mempengaruhi berat badan, tetapi juga dapat meningkatkan risiko penyakit-penyakit terkait usia. Makanan berlemak tinggi, terutama yang mengandung lemak jenuh dan trans, dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, mempercepat pembentukan plak di pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Kandungan gula berlebihan dapat memicu peradangan dalam tubuh yang dapat mempercepat penuaan sel dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Penting untuk memahami bahwa tubuh membutuhkan nutrisi yang tepat untuk mempertahankan kesehatan dan melambatkan proses penuaan. Mengonsumsi makanan kaya antioksidan, vitamin, dan mineral dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Dengan mengadopsi pola makan yang seimbang, dengan fokus pada makanan segar dan alami, kita tidak hanya memberikan dukungan nutrisi yang diperlukan, tetapi juga menciptakan fondasi untuk memperlambat laju penuaan dan mempromosikan kesejahteraan jangka panjang. 3. Kurangnya aktivitas fisik Gaya hidup yang kurang aktif dapat menjadi katalisator utama dalam mempercepat proses penuaan. Di tengah gemerlap teknologi dan kemudahan transportasi, banyak orang cenderung menghabiskan waktu mereka dalam posisi duduk yang berkepanjangan. Kurangnya aktivitas fisik bukan hanya berdampak pada kehilangan masa otot dan kekakuan sendi, tetapi juga menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang dapat mempercepat proses penuaan. Aktivitas fisik adalah kunci utama dalam menjaga keseimbangan berat badan, meningkatkan sirkulasi darah, dan menjaga kesehatan jantung. Selain itu, olahraga juga berperan penting dalam meningkatkan kepadatan tulang yang dapat menjadi faktor penentu penting dalam kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis terkait usia. Seringkali, kurangnya aktivitas fisik juga terkait dengan peningkatan stres dan penurunan kualitas tidur. Berbagai riset telah menunjukkan bahwa olahraga dapat menjadi alat yang efektif dalam mengelola stres dan meningkatkan kualitas tidur. Keduanya, berperan dalam memperlambat proses penuaan. Dengan mengintegrasikan aktivitas fisik ke dalam rutinitas harian, baik itu melalui berjalan kaki, bersepeda, atau rutin berolahraga, kita dapat membangun fondasi kuat untuk melawan proses penuaan. Langkah-langkah kecil ini bukan hanya investasi dalam kesehatan fisik, tetapi juga merupakan langkah proaktif untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Empat, paparan sinar matahari berlebihan. Meskipun sinar matahari memiliki manfaat bagi kesehatan, paparan berlebihan dapat menjadi salah satu faktor pemicu penuaan dini. Sinar ultraviolet dari matahari dapat merusak struktur kolagen dan elastin pada kulit, menyebabkan timbulnya kerutan, garis halus, dan penurunan kekenyalan kulit. Paparan sinar matahari yang berlebihan juga dapat meningkatkan risiko kanker kulit dan menyebabkan hiperpigmentasi. Untuk melindungi diri dari dampak buruk sinar UV, penggunaan tabir surya dengan SPF yang cukup menjadi suatu keharusan, terutama pada area wajah, leher, dan tangan yang rentan terhadap paparan sinar matahari. Penting untuk mencari keseimbangan antara manfaat dan risiko paparan matahari. Sementara vitamin D yang diperoleh dari sinar matahari memiliki peran vital dalam kesehatan tulang, langkah-langkah pencegahan seperti mengenakan pakaian pelindung dan membatasi waktu paparan matahari di puncak intensitasnya dapat membantu menjaga kulit, tetap sehat dan memperlambat tanda-tanda penuaan. 5. Merokok dan konsumsi alkohol berlebihan Merokok dan konsumsi alkohol berlebihan adalah dua kebiasaan yang secara signifikan dapat mempercepat proses penuaan. Rokok mengandung zat-zat kimia berbahaya yang dapat merusak kolagen dan elastin pada kulit menyebabkan kulit tampak lebih tua, kusam, dan munculnya keriput dengan cepat. Selain itu, merokok juga berkontribusi pada penyempitan pembuluh darah, yang dapat mengurangi pasokan darah ke kulit dan menyebabkan penurunan elastisitas. Ini tidak hanya mempengaruhi penampilan kulit, tetapi juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan kanker. Konsumsi alkohol berlebihan juga memiliki dampak negatif pada kesehatan kulit dan tubuh secara keseluruhan. Alkohol dapat menyebabkan dehidrasi, mengurangi kadar air dalam tubuh, dan menghambat kemampuan kulit untuk menjaga kelembaban. Hal ini dapat mengakibatkan kulit kering, bersisik, dan meningkatkan risiko penuaan dini. Mengurangi atau menghentikan kebiasaan merokok dan mengelola konsumsi alkohol adalah langkah-langkah penting untuk melambatkan proses penuaan. Ini bukan hanya untuk kecantikan kulit, tetapi juga untuk mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh, membantu menjaga keseimbangan dan vitalitas dalam perjalanan penuaan. 6. Stres berlebihan Stres kronis dapat menjadi pendorong signifikan dalam percepatan proses penuaan. Ketika tubuh terpapar pada tingkat stres yang tinggi secara berkelanjutan, sistem hormonal dapat terganggu menghasilkan peningkatan kadar hormon stres seperti kortisol. Dampak ini dapat merusak sel-sel tubuh dan menyebabkan kerusakan oksidatif yang berkontribusi pada proses penuaan. Efek stres juga dapat terlihat pada kulit dengan munculnya berbagai masalah termasuk jerawat, eksim, dan psoriasis. Selain itu, tekanan pikiran yang berkepanjangan dapat memengaruhi tidur, mengakibatkan kurangnya istirahat yang memadai yang pada gilirannya dapat mempercepat tanda-tanda penuaan. Manajemen stres menjadi kunci dalam usaha memperlambat proses penuaan. Teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau olahraga ringan dapat membantu mengurangi tingkat stres. Sementara, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindari stres dalam kehidupan sehari-hari, upaya sadar untuk mengatasi dan mengelolanya dapat memiliki dampak positif dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup kita sepanjang perjalanan penuaan. Dalam menjelajahi kebiasaan-kebiasaan yang dapat mempercepat proses penuaan, kita telah menyaksikan kompleksitas hubungan antara gaya hidup sehari-hari dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Penuaan, sebagai takdir alamiah, tidak dapat dihindari, namun kita memiliki peran penting dalam membentuk bagaimana kita menjalani perjalanan ini. Dari kurangnya istirahat hingga merokok, setiap kebiasaan membentuk potret kesehatan kita. Dengan menyadari dampaknya, kita memiliki kekuatan untuk mengubah arah dan menciptakan fondasi untuk penuaan yang lebih sehat. Pilihan pola tidur yang baik, pola makan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, perlindungan dari sinar matahari berlebihan, penghindaran merokok, dan manajemen stres, bukan hanya tindakan preventif, tetapi juga investasi jangka panjang dalam kualitas hidup kita. Mari berkomitmen untuk merangkul kebiasaan-kebiasaan positif ini. Dengan begitu, kita dapat melambatkan laju penuaan, menjaga vitalitas, dan merayakan kehidupan dengan kesehatan dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.